menemui kaum milenial anak sekolah tingkat SLTA dan SMK yang masih mengenakan seragam sekolahnya di rumah makan di Cibinong, Bogor. Dalam kampanyenya, Sandi mengungkapkan klaim tingginya angka pengangkuran. Sandi mengaku akan membawa program OKOC untuk menciptakan lapangan kerja. Cawapres nomor urut 2, Sandiaga Uno menemui sekitar 40 anak pelajar SLTA dan SMK di Kepukatan Bogor. Kepada anak-anak milenial ini, Sandi sempat mengajak untuk melakukan doa bersama dan pengumpulan sumbangan kepada korban bencana gempa, palu, dan donggala. Sementara itu dalam orasinya, Cawapres Sandiaga mengungkap masih tingginya angka pengangkuran di Indonesia, terutama anak lulusan SMK. Sandi menawarkan program OKOC yang sudah diterapkannya di Jakarta sebagai model menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Pusai melakukan orasi, Sandi sempat terlibat dalam aksi pengumpulan sumbangan untuk korban bencana gempa, palu, dan donggala. Pusai melakukan orasi, Sandi sempat terlibat dalam aksi pengumpulan sumbangan untuk korban bencana gempa, palu, dan donggala. Dan beberapa rekan-rekan yang gagas temu untuk menangkap aspirasi milenial ini, s.s. mengenai bonus demografi kita dalam penciptaan lapangan kerja, karena masih ada 1 juta tenaga teridik yang menganggur. Nah ini milenial melakukan proposan-proposan, dan kita angkat isu-isu terkini mengenai bagaimana penciptaan lapangan kerja ke depan. Harapan kita, Pak Pusang, bisa menghadirkan solusi buat milenial, sebuah anak-anak muda, bagaimana ekonomi ke depan berbasis silaturahim, ekonomi yang bisa memberikan kesempatan kerja, agar nyari kerja gampang untuk milenial ke depan.